Keputusan PKS tidak mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta menuai kritik dari pendukung mantan Gubernur DKI tersebut. PKS dianggap tidak konsisten memperjuangkan suara pemilihnya di Pilkada Jakarta. Menyesalkah PKS atas keputusan mereka? Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengaku, pihaknya tak menyesal batal mengusung Anies Baswedan. Menurut Hidayat, PKS sebelumnya sudah berupaya optimal untuk mencari rekan koalisi agar memenuhi ambang batas pencalonan Gubernur saat mengusung Anies dan Sohibul Iman. Ia mengungkapkan, Presiden PKS Ahmad Syaihu sempat mengajak Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia untuk turut mendukung Anies Sohibul. Selain itu, Syaihu sempat meminta Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa untuk ikut mengusung Anies Sohibul. Namun, semua upaya itu gagal sehingga akhirnya PKS mengalihkan dukungan pada Rituan Kamil dan Suswono yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Di sisi lain, Sohibul pun mengaku sudah pernah memberikan masukan pada Anies jika ingin mendirikan Partai Politik Baru. Ia tak kaget jika saat ini Anies berencana membentuk parpol sendiri bersama tim maupun pendukungnya.